Intro Hai manusia, tanpa kita ketahui banyak benda-benda aneh, misterius, dan aneh, dan ya bahkan benda-benda yang berharga dan aneh mungkin saja tertimbun di bawah rumah anda Sebagaimana 5 penemuan benda ini yang ditemukan di bawah konstruksi bangunan Dan biasanya yang menemukan benda itu adalah tukang yang sedang bekerja Jadi berbahagialah kalian para tukang Jadi berbahagialah kalian para tukang Bukan, bukan tukang bakso Oke, simak aja deh videonya sebelum anda semakin lapar Nomor 1 Uang di dalam dinding di atas dandang Tak pernah terpikirkan olehku Ada orang yang menyimpan uangnya sebanyak itu di dalam dinding tanpa diketahui oleh siapapun Pada tahun 2006, seorang kontraktor Bob Kitts dari Sleeveland, Ohio menemukan uang senilai 182.000 USD Atau setara dengan 2,4 miliar rupiah yang bersembunyi di dalam dinding kamar mandi Kitts mencoba merobohkan dinding kamar mandi tersebut karena dianggap sudah tua dan tidak kuat lagi berdiri Tidak kuat berdiri bukannya dibantu malah dirobohkan Usia dinding kamar mandi itu sendiri adalah 83 tahun Dia sempat heran karena saat dia merobohkan dinding tua itu ada sesuatu putih-putih yang melekat pada kawat dinding Dan ternyata isinya adalah uang Mirip kayak di iklan-iklan TV gitu ya Dengan adanya penemuan uang ini terjadilah perdebatan panas antara kontraktor dan pemilik sebelumnya Mentang-mentang beli rumah, ambil duit sembarangan, ini kan saya yang nemuin, ngajak berantem Dan setelah sekian lama berbeda pendapat, akhirnya pihak ketiga mencari alamat yang tertera pada amplop tersebut Dan mengembalikan semua uang tersebut kepada pihak yang lebih berhak alias cucu dari yang punya uang itu Kamu sih Gak jadi kaya deh Nomor 2 Bangkek kapal tua dibawah reruntuhan Witiusi Masih ingat kan dengan tragedi kelam 11 September Dimana pada tragedi itu gedung kembar World Trade Center Amblas Nah ternyata nih setelah dilakukan pembersihan sisa-sisa reruntuhan ditemukan sebuah bangkai kapal aneh Bangkai kapal ini diperkirakan kandat sekitar tahun 1790 sampai 1810 Diduga perahu macam kapal ini akan berlayar menuju ke pantai Manhattan Namun entah hal apa yang membuatnya terhambat dan tertinggal di sana Bangkai kapal itu memiliki panjang 10 meter Kapal ini terkubur sedalam 6 meter di bawah tanah Penemuan ini tentu sangat misterius Bagaimana mungkin bangkai kapal seperti itu muncul pada bekas kubangan sebuah gedung yang cukup tinggi Dan hanya 6 meter di bawah bekas gedung Witiusi Nomor 3 Bom bekas perang dunia 2 di Jerman Para pekerja proyek pembangunan di Wismarer Strasse langsung terkejut saat menggali sebuah lubang proyek mereka Pasalnya mereka menemukan sebuah tabung gas raksasa Ternyata setelah dilakukan pengecekan ulang betapa terkagetnya petugas mendapati benda itu adalah bom bekas dari perang dunia ke-2 Kalau berurusan dengan bom, kita tidak boleh sembarangan Karena dapat membahayakan Anda dan orang lain Bahkan untuk memindahkan bom ini saja Para petugas harus berpikir keras agar bom ini tidak meledak Siapa tahu kepencet harus meletus Sebab bom ini terlihat aktif dan perlu dijinakan Tapi siapa yang bisa menjinakan bom itu? Diam-diam saja Bom seberat 1814 kg atau nyaris 2 ton itu diakini milik pasukan Inggris saat pasukan sekutu menyerbu Jerman Bom ini dirancang tidak sembarangan Bom ini mampu menghancurkan gedung walaupun gedung itu berjarak 1 km dari pusat ledakan Lalu bagaimana dengan daerah di Indonesia? Kan dulu pernah dijajah sama Belanda? Mungkin masih ada sisa-sisaraan jauh di dalam tanah yang masih ada dan masih aktif Ya bisa saja kan? Jadi hati-hatilah kalian kalau jalan Kucing-kucing terkadang memasang jebakan di balik pasir Sebagaimana kata penyambung Ada eek-eek kucing di balik pasir Nomor 4 Surat untuk Sinterklas Pada suatu hari tukang bangunan yang hendak membongkar sebuah cerobong asap di sebuah rumah di Inggris Tiba-tiba dikagetkan oleh selembar surat kepada Sinterklas yang sudah berusia 91 tahun Mungkin suratnya berteriak jadi dia kaget Dari surat itu terungkap tentang apa yang anak-anak inginkan ketika Natal hampir seabad yang lalu Wow, seabad? Dalam surat itu tertulis bahwa si bocah pengirim meminta agar Sinterklas memberinya sapu tangan, coklat, buku, perahu, dan lain-lain Disitu tertulis, Bapak Natal, maukah Anda membawakan ku barang-barang ini? Di antaranya, benteng, meriam, kotak tentara, orang Indian, coklat, perahu, buku, sapu tangan, dan golok Hormat saya, eh short Kira-kira mau diapakan benda-benda itu? Surat itu ditemukan oleh tukang batu yang bekerja di rumah Emily Nash dari Esborn di Inggris Ketika hendak membongkar tungku cerobong asap tersebut Surat itu bertuliskan tahun 1925 dan dikirimkan oleh eh short Emily sendiri tidak tahu siapa bocah itu Dia benar-benar kid jaman old Dan mungkin saja saat ini dia sudah berada di akhirat Namun tidak banyak komentar dari Emily si tuan rumah Soalnya dia juga hanya membeli rumah itu dari orang lain Dan orang lain itu juga membeli rumah itu dari orang lain juga Jadi dia juga merasa sebagai orang lain Ini sangat luar biasa Surat itu tidak rusak sama sekali Padahal dia berada di tempat yang panas Setelah didalami, diketahui bahwa rumah itu dibangun pada tahun 1900 Jadi kemungkinan besar penulis surat itu adalah salah satu anak penghuni pertama rumah itu Nomor 5, Gading Mamut Kota Sheetal, negara bagian Washington, Amerika Serikat Dibuat heboh saat sebuah gading ditemukan di sebuah area proyek galian pipa Gading Mamut jantan itu ditemukan seorang pekerja bernama Joy Wells yang saat itu sedang bekerja Saat itu si Joy sedang menggali lubang Sampai pada suatu hari, sekopnya terbentur benda keras Setelah disapu baik-baik, dia mulai memikirkan apa yang dia lihat Dia sedikit loading Kemudian setelah dia loading, barulah dia memberitahu rekan-rekannya bahwa dia menemukan gading mamut Ahli paleontologi dari Museum Kebudayaan dan Sejarah Alamburke Bekerja sama dengan Universitas Washington untuk meneliti gading hewan terbesar di zamannya itu Fosil mamut yang ditemukan itu adalah jenis dari mamut Kolombia yang sangat langka Kata peneliti gading itu sambil makan puding di dekat dinding dengan gaya miring Karena dia pusing jadi dia berbaring Jika diizinkan, mereka juga akan melakukan penggalian lebih lanjut Untuk mencari tulang belulang lainnya yang mungkin masih terkubur di dalam sana Karena di mana ada gading, maka di situ ada gading Nah pemirsa, memang sangat banyak benda-benda sejarah yang terkubur di bawah permukaan tanah Yang usianya bisa sampai berabad-abad Tapi mungkin saja benda itu terkubur di bawah tanah yang tidak bisa digali Misalnya saja di tengah kota Di atasnya kan ada gedung-gedung pencakar tanah yang sulit untuk disingkirkan Benda-benda dari masa lampau sangat berharga di masa ini Jadi jagalah benda-benda di masa kini karena di masa depan akan sangat berharga Itulah salah satu alasan mengapa kucing sering mengubur anunya kalau selesai boker Hahaha, akhirnya aku bisa pula menjawab pertanyaan dari Bogeng Mungkin saja di bawah kaki anda terkubur sebuah bukti sejarah yang sangat berharga Kutufir Aun mungkin Atau salah satu dari tujuh bola Dragon Ball yang dicari-cari itu Jangankan sebuah barang yang dari masa lampau Gambar telapak tangan saja yang menempel di dinding gua menjadi sangat-sangat berharga dan sangat dijaga Saking dijaganya gua itu sampai-sampai kita harus beli karcis dulu untuk masuk Habis beli karcis mahal-mahal, eh malah dirobek sama petugasnya Nah salah satu gambar telapak tangan prasejarah yang diakui oleh dunia berada di bumi di negara Indonesia Tepatnya di daerah Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros Di tempat ini anda bisa melihat-lihat gambar telapak tangan yang dibuat oleh manusia purba yang berada di Maros Dan yang paling saya suka dari tempat ini adalah WC-nya gratis Dan ada sungainya sehingga kita bisa mandi-mandi Oke pemirsa sekian video kali ini dan sampai jumpa pada abad 21 Terima kasih